Pemirsa keluarga LBH Padang hingga belasan mahasiswa menyekar dan menggelar doa bersama di Makam Afif Maulana di Tanah Sirah, Kota Padang pada Rabu 10 Juli 2024 menjelang siang hari. Di antara pihak keluarga yang berziarah ialah ibu, ayah, adik, nenek, dan sanak saudara Afif Maulana. Menurut pantuan tribunpadang.com, foto Afif turut dibawa ke pandang pekuburan. Sausnya menyekar dan menggelar doa bersama ibu dan nenek Afif bersujud dan mencium nisan almarhum. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait berita ini, kita telah terhubung bersama Rekan Wahyu Bahar, wartawan tribunpadang. Rekan Wahyu Bahar, silakan laporan lebih lengkapnya dari Anda. Siap, terima kasih Ustina, dapat kami laporan dari Pertempatan Perbunsi Sumatera Barat bahwa kemarin pada Rabu keluarga LBH Padang hingga belasan mahasiswa menyekar dan menggelar doa bersama di Makam Afif Maulana. Karena siswa SMP yang lewas pada 9 Juni lalu, yang biasanya mengapung, mengambang di bawah Jumatan Peranjungi Kota Padang. Bahwa kelihatan ini memang siap kepolisian masih menduga semakin penolongan disebabkan oleh dia di saat malam Minggu, dunia hari pada 9 Juni lalu. Ustina E, dibubarkan oleh polisian, diduga melompat ke sungai di bawah Jumatan Peranjungi Kota Rangi. Dan sementara pihak keluarga dan pihak padang masih berargument bahwa Afif Maulana tidak melompat dari sungai. Mereka di pihak keluarga dan pihak penyamka, teman juga bahwa Afif Maulana diduga disisa oleh polisian sebelum meninggal dunia. Kemudian informasinya, kemarin pada Rabu, saat menyekar dan menggelar doa bersama, nenek dan ibu Afif sempat sangat terpukul. Keduanya menangis seduduh-seduduh, dan nenek Afif sempat mengeluarkan. Afif, kamu ahli surga anak, atau nenek Afif. Sementara di lokasi pandang pekuburan di tanah sirah Kota Padang tersebut, di tempat makam Afif Maulana, keluarga juga membawa foto Afif. Kemudian juga kami lihat kemarin, denek dan ibu Afif juga mencium nisan dari Afif Maulana. Kemudian kami sempat juga mewawancarai ibu Afif. Dia masih mengatakan bahwa memungkah kapolri musik cintas kesus kematian anaknya. Nah, dia berharap kapolri, atensi polri, transparan untuk mengungkap kebenaran. Kemudian, dari pihak LBH Padang, Diki Rafiki mengatakan bahwa memang mahasiswa dan LBH Padang terus mengawal kasus kematian Afif Maulana. Mereka ingin kasus ini segera tuntas dengan kebenaran yang sebenar-benarnya. Dapat kami laporkan juga bahwa saya kemarin merupakan hari ke-31 Pada kematian Afif Maulana. Baik, terima kasih, Sina. Mungkin laporan kami dari Kota Padang, Prasubu, Sumatera Barat. Terima kasih, Regan Wayu Bahar, Wartawan Tribun Padang, atas laporan dan juga update di area Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update Tribun News hari ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.